misalnya penanganan pasar desa. Mengapa itu tidak diusulkan ke Kementerian PUPR agar menjadi programnya Kementerian PUPR sehingga tidak memberikan beban anggaran, tidak memberikan beban fiskal kepada Kementerian Desa, misalnya begitu. Tetapi semuanya itu bisa dilakukan kalau ada aturan yang jelas, misalnya demikian. Dari Kementerian Pendidikan, ada sekolah yang ditangani oleh Kementerian PUPR. Kategorinya adalah rusak berat. Itu bisa ditangani oleh Kementerian PUPR. Mengapa demikian itu bisa berjalan? Karena ada cantolan hukumnya, yaitu perpres. Perpres atau kepres, kalau tidak salah bulan Juli 2019. Ada beberapa kegiatan di Kementerian atau lembaga lain PUR, kemudian ditangani oleh PUR. Nah, apakah dalam kepres tersebut, 2019 itu, hal-hal yang berada di Kementerian Desa, itu juga bisa ditangani oleh Kementerian PUPR, atau tidak? Kalau memang itu ada dalam kepres, itu mengapa tidak dimanfaatkan, seperti dalam penanganan pasar desa. Karena pasar desa ini kayak memang tak bertuan, Pak. Merupakan satu kegiatan ekonomi real. Real ini, tanpa ada satu prakarsa dari kelompok tertentu, tapi dari turun-menurun, ada kegiatan ekonomi. Ini kan sangat membantu terhadap masyarakat desa setempat. Sangat membantu. Dan kemudian ini berjalan, mengapa pemerintah tidak ada perhatian? Tapi dengan Kementerian Desa ini sudah bagus. Ada kebijakan baru menangani pasar desa. Tetapi pasar desa itu jumlahnya sangat banyak, banyak sekali yang perlu penanganan, yang perlu perhatian, sementara anggaran sangat sedikit. Perlu dicek, Pak. Perlu dicek di Kepres, apakah itu ada cantolannya atau tidak. Kalau ada cantolannya, tolong itu dimanfaatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih.